Terima kasih. 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 Dan juga anak prajuriteni menyerah kambing kisang kurba untuk Pak Ahaye. Untuk mendukung perjuangan Pak Ahaye. Kawanku, jangan lihat dari nilai pemberian seseorang kawannya, tapi lihatlah keikhlasannya. Dan saya lihat perkembangan ini Pak Ahaye, Pak Ahaye kemana-mana ini, ya, selalu dinantikan kehadirannya oleh banyak orang. Saya yang dulu pernah menjadi seniornya pem additionally kamu diem. yang junior salah saya hukum saya masih ingat dulu itu waktu pokok dokor ya kelompok komandokor diakmil disitu pokok dokor candra di muka ya saya masih ingat betul itu kembandan resim resimbing korps saya itu Pak Iftita ya Pak Iftita kemudian kemandan batalion korps satunya itu Pak Budi Medina ah kemandan batalion korps dua itu Pak Dodi kalau nggak salah dan saya adalah kemandan batalion korps tiga waktu itu kami masih taruhnya tingkat tiga kemudian untuk wakil para wakil komandan batalion korps itu adalah Oh dari tingkat dua ya dari tingkat dua Nah kalau tidak salah Pak Ahaye dulu itu wadanyongkor satu ke apa wadanyongkor ya wadanyongkor satu kali ya lupa-lupa ingatlah yang jelas waktu Oh tingkat dua ya Pak Ahaye udah menjabat kalau saya sendiri wadanyongkor saya masih ingat tuh Pak Gregorius ya tingkatnya Pak Ahaye ini kayaknya wadanyongkor satu kali ya iya jadi masih ada masih taulah kalau saya kan tidak pandang buku waktu taruna siapapun kalau masalah ya saya hukum saya lupa-lupa ingat Pak Ahaye ini pernah nggak ya pernah kali pernah lah semua tingkat dua waktu itu pernah lah termasuk Pak Ahaye ini ya di depan rukan itu di depan rumah makan itu dulu kawan itu dulu tahun 1999 lah itu 1999 tidak ada yang tahu takdir setiap orang dulu saya dari sinornya nah sekarang saya harus Pak Sipu menghormatan yang tulus dan ikhlas sebagai yang pernah menjadi sinornya melihat Pak Ahaye seperti ini waktu itu Pak Sb Pak Sb belum jadi presiden ya belum Bengkopol Menteri lah kayaknya itu Menteri ya Menteri Nah ini salah satu kebanggaan lah makanya kalau rakyat Indonesia saya mendukung Pak Ahaye untuk maju menjadi presiden Republik Indonesia tahun tahun 2024 ya masa saya sebagai yang pernah menjadi sinornya tidak ikut ya intinya disitu kalau saya siapa pun pasangannya yang penting Pak Ahaye suatu kebanggaan kawan entah menjadi presiden ke wakil presiden ke ya presiden wakil presiden boleh presiden boleh tergantung rakyat ya masa sahabat kurang Indonesia yang mungkin baru kenal Pak Ahaye aja mendukung sedangkan saya yang pernah jadi seniornya di akmil seniornya di tentara diam gak mungkin lah ya kan cuma untuk saat ini untuk masuk ke partai politik mungkin saya belum siap kawannya belum siap memang ada beberapa senior dari beberapa partai politik mengajak saya gabung cuma saya bilang saya belum siap ya di beberapa partai politik kalau partai demokrat belum saya belum pernah diajak namun walaupun mungkin diajak saya masih alasannya sama ya belum siap mungkin saat ini saya cukup menjadi youtuber atau tiktoker dulu kita lihat perjalanan ke depan nah itu kawannya saya secara pribadi dan mendoakan sahabat kurang Indonesia mari kita doakan Pak Ahaye ya kan agar boleh senang tiasa diberikan kesehatan kesehatan keselamatan keberkahan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal jadi mungkin salah satu alasan saya belum bisa masuk ke gabung-gabung begitu ya kan biar saya enak memanggilnya itu loh contoh nih oh saya bangga dengan adik saya Mas Ahaye tapi kalau saya masuk ke partai demokrat kawan hei hei ya kan tidak bisa lagi dipanggil adik hei 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 aduh udah jadi sekarang di luar barisan saja tuh kawannya iya kalau sudah masih di demokrat iya mau tidak mau kutu umum partai demokrat siap kutu umum tidak boleh di bilang siap dek nggak boleh itu itu nggak boleh ya ya walaupun mungkin diberi layar masih ketawa ya ketawa-ketawa tapi di depan umum nggak bisa saya harus ini tangan ini sangat ringan untuk diangkat untuk menghormati Pak Ahaye di depan umum itulah tabiat saya kawan karena kalau sudah di depan publik Pak Ahaye bukan lagi junior saya bukan adik saya tapi kalau duduk bersamaan duduk-duduk begini mungkin ya kan sambil minum kopi saya masih bisa ketawa-ketawa tapi itu di balik layar tapi di depan umum nggak bisa kawan bagaimanapun Pak Ahaye adalah milik publik saya harus mengakui milik orang banyak kalau saya paling ya komunitas peta lah ya komunitas peta ya tolong doakan kawannya dan bagi saudara aku yang mungkin ke depan beda pilihan dalam pilpres silahkan dan bisa jadi mungkin kita semua akan beda pilihan dalam pilpres cuma saya selalu berpesan kelak jika harus terjun ke dalam pilpres hindarilah menghina lawan politik hindarilah menjelekkan hindarilah membuka aibnya tapi sibuklah untuk menyebarkan program-program sancalon itu yang mantap kawan ya biar apa biar politik kita itu dia panas tapi panasnya itu panas ompuk bukan panas dingin panas ompuk dan saya sudah buktikan kemarin waktu pilpres Pak Prabowo dengan Pak Jokowi waktu saya diminta sebagai salah seorang yang ikut Pak Prabowo yang konekkan adalah program Pak Prabowo tanpa harus mencari kekurangan Pak Jokowi saya kasih contoh begitu semoga panjang umur kita semua kawan dan semoga Bapak ini yang Pak Aldi juga ya Pak Aldi dan semua yang hadir disitu saya juga doakan ya yang hadir yang menjemput yang menjemput Mas Ahi sekarang saya masih panggil adik lah ya kan karena saya tidak ada hubungannya dengan demokrat tidak ada dan tidak ada hubungannya dengan pilpres saat ini tidak ada jadi saya masih enak manggilnya eh adik ya kan enak manggil ah adik karena masih bebas bagi ini kawan Pak Luhut saja sudah jauh paling senior kupanggil banyak nama opung opung Luhut yang selalu kukritik opung itu menteri segala urusan opung tetap kupanggil bapak saya abang saya senior saya tetap tidak bisa hilang itu walaupun sering kukritik tetapi saya mengkritik itu bukan dengan memfitnah bukan dengan membenci bukan dengan kebencian bukan nah itu ya kawannya dan siapapun yang mau maju calon presiden saya hormat saya salut saya salut saya salut semuanya berarti eh banyak orang yang akan mau memikirkan bangsa ini kawan terlebih yang sudah terpilih yang tidak terpilih nanti yang terpilih nah kalau itu saya nah silahkan saudara ku mungkin ini agak rame sedikit kalian nanti video ini silahkan dicari kira-kira pasangannya Pak Ahe siapa banyak nih ada Pak Anies ada Puan Maharani ini ini pro kontra ini kalau aku bilang Puan Maharani ini karena di channel saya ini channel garis lurus semua aduh ya kan jadi siapapun ya kan silahkan ya di di sini Pak Eh terserah mau pasangan siapa Pak Anies kah Puan Maharani kah siapa lagi Pak Ganjar kah ya kan eh Pak Isukalak kah ya kan Pak Isukalak kah iii ibu ibu Risma kah ibu Risma mensos ya kan iiii atau Gubernur Jawa Barat kah atau mungkin di luar itu kali ya iya kan atau mungkin ketemu PSIK terserah lah yang penting kalau saya kalau Pak Agus eh Pak Hei masuk iii Maju kan saya tidak mungkin diam tapi entah bagaimana caranya saya ikut ikut kan belum tahu juga ya belum yang jelas tidak akan saya biarkan juga berjuang lah sendiri saya berjuang sesuai kemampuan dan batas kemampuan yang ada kawan namun itu kita lihatlah nanti bagaimana tahun 2024 yang penting kita panjang umur dulu kita lihat aja nanti seperti apa ya yang penting saling mendoakan negara kita semakin baik ke depan ya eh di tahun 2024 demikian kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati terima kasih terima kasih terima kasih